Intro Suasana pagi hari di desa tentu berbeda dengan di kota. Udara lebih segar untuk dihirup. Hmm, bagaimana kalau olahraga? Saya memutuskan untuk bersepeda di desa sesaut. Saya menyewa sepeda kepada pihak pengelola desa sesaut, serta ditemani juga untuk berkeliling. Karena gois di pinggir hutan, jadi sepanjang jalan saya melihat hijaunya pohon, jalanan yang tak padat, dan ramahnya warga sekitar. Tak terasa 30 menit bersepeda sudah saya lalui. Lokasi ini kerap menjadi tempat beristirahat bagi pesepeda. Di sini terdapat fasilitas pendukung bagi wisatawan yang ingin bersuah foto, seperti ayunan, gazebo, serta rumah pohon. Usai beristirahat sejenak, saya lanjut bersepeda. Dalam perjalanan, saya melewati sedikit pemukiman warga, perkebunan, dan saluran irigasi. Tak lama, saya melihat penjual sarapan. Kira-kira apa ya bedanya menu sarapan di Lombok Barat? Jadi ini menu sarapan di Lombok ya? Ada apa aja ini ibu? Ada merabi, lupis, bubur, lontong, pencok. Ini yang unik kayaknya ya di sini. Boleh ibu saya coba ini deh ibu? Ya, boleh. Gimana? Gimana rasanya ya, mas? Kayak kenyau-kenyau. Ini tadi dari beras ya? Tapi nggak berasa kayak nasi juga. Terus sebenarnya yang unik itu bumbunya ya, mas ya? Jadi ini yang memperkuat rasa bumbunya itu karena ada kombinasi dari kunyit sama kemiri. Kalau mas-mas ini apa nih? Jadi ini tuh lupis. Kemudian ini serabi. Kalau serabi Lombok itu memang agak kecil-kecilan dibandingkan sama yang di luar sana. Tapi kalau masalah rasa insya Allah lah dijamin enak. Perut sudah terisi. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk membeli oleh-oleh ke Kube Waroh. Nah, akhirnya sampai juga ya di tempat Kube Waroh. Nah, tadi kan kita di jalan melihat ya ada pohon-pohon pisang nih. Dan itu tuh yang akan diproduksi di sini. Jadi kita lihat dulu. Oke, enggak lah. Inilah kelompok usaha bersama atau Kube Waroh Maju Bersama. Seperti berbagai jenis tripik, lalu dodol, serta pisang saling. Produk olahan yang diproduksi pun dibuat dari bahan baku di daerah sekitar. Warga mengambilnya dari hasil hutan, bukan kayu. Saya pun penasaran bagaimana dengan proses produksinya. Saya bertemu dengan Ibu Maina. Dan ikut melihat dalam pembuatan dan pengemasannya. Halo Ibu. Perkenalkan, ini Ibu Maina. Halo. Ibu Maina, jadi ini proses pengemasannya ya. Sebenarnya ada berapa banyak macam produk, Bu? Yang bisa di... Ini karyawan Ibu dari warga sini semua? Iya, dari keluarga Sitar. Warga Sitar, berarti benar-benar Ibu memberdayakan semua masyarakat di desa sesaat ini ya, Bu ya? Produk olahan ini tak hanya dipasarkan di daerah sekitar saja, tetapi sudah merambah ke pasar modern, serta secara online di marketplace. Pengirimannya pun bisa keluar pulau, seperti Bali dan Jakarta. Harga jualnya sangatlah terjangkau, seperti macam-macam keripik dijual seharga Rp13.000, sedangkan Dodol sekitar Rp15.000. Ini dia 11 dari 13 hasil produk dari Kube Waro. Hmm, jadi ini semua kita rasa yang sangat kaya dan beragam, semuanya itu merupakan hasil dari perkebunan di warga sekitar. Kalau misalnya Anda semua liburan ke Lombok, khususnya di Lombok Barat, yuk beli deh oleh-oleh khas dari Kube Waro, karena dengan membeli kreatif lokal, Anda tuh bisa membantu perekonomian warga di sini, serta membuat senang orang yang Anda bawakan. Oleh-oleh. Setelah bersepeda, membeli produk lokal, tentunya saya pun ingin beristirahat. Rumah-rumah warga di desa ini telah disulap menjadi homestay yang nyaman. Sesampainya, protokol kesehatan tetap harus kami lalui seperti pengecekan suhu dan mencuci tangan. Proses disinfektan pun dilakukan sebelum tamu menginap. Fasilitas penginapan ini seharga Rp175.000 hingga Rp200.000. Pengalaman wisata yang ditawarkan oleh desa wisata sesaut menarikkan, travelers? Jika travelers ingin tahu lokasi desa wisata lainnya, silakan kunjungi laman indonesia.travel, Instagram di persona.indonesia, atau persona.indonesia untuk TikTok. Terima kasih telah menonton!